Intro Ini kan sudah terbentuk Forum Lintas Ormas DKI Jakarta Forum Lintas Ormas DKI Jakarta Yang sudah terbentuk Nah itu apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak pada masyarakat Biar lebih tahu Pak Sebenarnya ini Forum Lintas Ormas DKI Jakarta Awalnya memang pembentukannya itu di wilayah selatan DKI Jakarta Selatan Karena selama ini kalau kita perhatikan sebelum-sebelumnya Banyak terjadi gesekan-gesekan di bawah di antara Ormas Maka kita kerjasama dengan Kodam, dengan Kapolda, dengan Kejaksaan Tinggi Minta saran dan dukungan untuk pembentukan daripada Ormas DKI-DKI ini Ini adalah gabungan dari seluruh Ormas-Ormas yang ada di DKI Jakarta Yang menurut catatan di Kesbang ada sekitar 500-800 Ormas yang terdaftar Tujuannya misi kita adalah untuk memperkuat selatu rahmi Di kalangan Ormas-Ormas besar maupun Ormas kecil yang ada di DKI Jakarta Baik Ormas keagamaan, Ormas etnis, Ormas pemuda, Ormas macam-macam lah Semuanya ada di situ Jadi enggak sebatas satu Ormas aja apakah itu hanya Ormas Betawi ini enggak seluruh Ormas yang ada di situ Berarti umum ya Pak? Umum, semuanya umum gitu Dan enggak terkait dengan partai politik Bisa disebutkan Pak Wakil di antaranya apa aja yang tergabung Pak? Ya, di sini kalau kita ngambil contoh Kalau untuk Ormas Kedaerahan Di sini kita ada FBR, Porkabi Terus ada Kembang Latar Itu salah satunya Terus ada dari perwakilan Gip Kaliber Terus dari Ormas Keagamaan Di sini ada LDDI, Lembaga Da'wah Indonesia Kemudian ada Muhammadiyah Kemudian ada Ansornya Ada NU, tingkat DKI Dan juga banyak lain organisasi keagamaan yang ikut gabung di sini Kemudian juga dari tingkat etnis Di sini ada Dari etnis Maluku, ada Irian juga ada di sini Jadi semua Ormas yang tinggal di DKI Jakarta Yang tercatat di cash bank Semuanya sudah mencangkup Jadi untuk Ormas Kedaerahan ada Ormas etnis ada Ormas keagamaan ada Dan juga Ormas Nasional KNPI ada juga di sini Jadi semuanya kita gabung menjadi satu Jadi nggak terbatas hanya Ormas Daerah saja Pokoknya komplit semuanya ada di sini Komplit ya ini ya Ini yang berni Ormas Karena kita tujuannya untuk mencegah terjadi gesekan di tingkat bawah Jadi di sini yang berkumpul nanti ketua-ketua Ormas tingkat DKI Jadi ketika terjadi ada gesekan Kita tinggal koordinasi dengan pemimpin wilayahnya Untuk segera diselesaikan ada masalah-masalah yang di lapangan Karena kita ketahui Jakarta ini Ini merupakan barometer Sebagai ibu kota Negara yang kita cintai Tentunya Kita usahakan supaya kondisinya Supaya aman dan kondusif Karena ini barometer Dan di sini banyak kantor-kantor pemerintah Dan juga banyak-banyak kantor kedutaan Jadi Ini adalah tolak ukur Kalau bisa kita bikin suasana aman di DKI Jakarta Tentunya wilayah lain juga bisa ikut seperti ini gitu Jakarta Maka itulah tujuan kita untuk Membentuk forum Lintas Ormas DKI Jakarta Karena Situasi aman Kondusif Tentunya pembangunan yang ada di Jakarta Itu bisa berjalan dengan lancar Dan seperti kita ketahui Dua tahun lagi 2024 Banyak hajat besar ini nanti Yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Yaitu ada Pilkada Pilpres Maupun Pilek Di tahun 2024 Tentunya dari sekarang Kita memperkuat Memperlat oleh Suratuh Rahmi Antara Ormas Untuk supaya Nanti ke depan Suasana DKI Jakarta Kita bikin suasana aman dan kondusif Sehingga Sandainya ada investasi dari luar Mereka akan terjur Dan tidak merasa khawatir Karena memang suasananya sudah aman Dan terkendali Mungkin itu Sejauh ini Pak yang sudah Ikut tergabung dalam Forum Lintas Ormas ini Ada berapa orang Pak? Sementara ini Yang sudah masuk Dan tercatat di administrasi kita Ada sekitar 100 Sampai 200 Ormas Yang besar Maupun yang kecil Mungkin ke depan Setelah kita adakan Besok ini Rencana hari Rabu Kita mau buat Pengukuhan Sekaligus Deklarasi Insya Allah Kalau mereka sudah melihat Mudah-mudahan ke depan Yang belum ikut Gabung Bisa ikut gabung Karena memang Ini forum Selutar Rahmi Antar Ormas Kalau memang tujuan kita baik Kenapa harus Enggak gitu Untuk gabung di sini Karena memang Ya Mata-mata Niat kita untuk ibadah Supaya Kondisi di Jakarta ini Apalagi memang Ada beberapa Pengurus Memang yang lahir di Jakarta Tentunya mereka juga Sangat berharap Supaya kota kelahirannya ini Bisa aman Terkendali Meskipun di sini Kumpul Dari lintas Ormas ya Dari etnis Dari agama Segala macem Itu jadi Suasananya tetap Buyuk Dan bisa bersatu Bersama-sama Untuk Menjaga Keamanan di ibu kota Ini rencananya kan Ada kegiatan Yang di Niagang Serang ya Pak ya Iya Rencananya Rencananya juga akan Dihadiri oleh Pak Gubernur Anies ya Pak Ya memang kita sudah Mengirim surat undangan Karena memang Tingkatannya DKI Jadi Por Komimda Tingkat DKI Semuanya kita undang Dari mulai Gubernur Pangdam Kapolda Kejangan Tinggi Dan Teman-teman Dari DPD DPRD Penggota DPR Wilayah DKI Semuanya kita undang Dan mudah-mudahan Mereka bisa berkenan hadir Dan untuk Sama-sama Memberikan arahan Dan bertunjuk Kepada kita Semua nih Ormas-ormas yang ada DKI Jakarta Pak Wakil Di dalam FLU itu Saat ini Sebagai Sekjen Ya Sebagai Sekjen Pak ya Ya Nah ini Pengembangannya nanti Kedepan seperti apa Pak Selain Dalam Jangka waktu Dekat akan Berkumpul Dan Kedepan Akan Seperti apa Pak Ya rencananya memang Ya saya juga Disini Kebetulan posisi Sebagai Sekjen Setelah ada Permintaan Dari Teman-teman Ketua-ketua Ormas yang ada Disini Karena Sekjen sebelumnya Kan sudah meninggal Karena ada Kekosongan Ya kemudian Dari beberapa Perwakilan Ormas yang ada Meminta saya Untuk melanjutkan Forum ini Dan membantu Disini dimasukin Sebagai Sekjen Ya insya Allah Setelah acara Hari Rabu besok Pemukuhan Dan pelantikan Pemurus Kedepan kita akan Langsung Buat Rencana kerja Dapat Pleno Yang akan kita undang Seluruh Ormas-Ormas Yang sudah tergabung Dalam FLO Dan tujuannya Itu untuk Membicarakan Hal-hal Teknis Kedepan Selaku Forum Mitas Ormas Apa saja Kegiatan Akan kita laksanakan Kedepannya Untuk menjaga Kondisi Jakarta ini Supaya aman Dan kondusif Mungkin ada Kegiatan-kegiatan Sosial Kegiatan apa Keagamaan Apa bagaimana Nanti kita akan Dibicarakan Di rapat Pleno Pak ini Kenapa Memilihnya Ormasnya Secara umum Pak tidak Satu Ini saja Ya karena kan Memang Tujuan kita Untuk Supaya Ormas Ormas yang ada Di DKI ini Guyup Jadi satu Supaya Memperkuat Selatu rahmi Karena kalau kita Cuma Pilih satu Ormas Kedaerahan Aja Jika ada Masalah Kita tidak Bisa Komunikasi Kita tidak Bisa Koordinasi Nah sekarang Semuanya Kita ajak Bergabung Di sini Baik itu Ormas Keagamaan Ormas Ormas Kedaerahan Ormas Etnis Segala macam Semuanya Bisa Kumpul Di sini Supaya Nanti Ketika Ada masalah Supaya Kita bisa Koordinasikan Dan kita Bisa Bicarakan Secara Baik-baik Karena memang Tujuan kita Adalah Untuk Berkumpul Untuk Sama-sama Saling Selaturahmi Kita tinggal Di Jakarta Tentunya Kita Paling Enggak Harus Bisa Berbuat Yang terbaik Buat Masyarakat Jakarta Jangan Sampai Dengan Banyaknya Ormas Ini Malah Membuat Jakarta Jadi Kurang Aman Grand Kondisi Tujuan Kita Seperti Itu Oke Terima kasih Banyak Pak Wakil Wali Kota Jakarta Utara Semoga Sukses Acaranya Pak Amin